Sahabat kisah, masuk Islamnya Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib benar-benar membuat agama Islam semakin kuat. Semakin hari berlalu, semakin banyak saja yang masuk Islam. Dan hal ini membuat kaum kafir Qurais merasa kesal. Karena itulah mereka menantang Rasulullah SAW untuk memperlihatkan muqzizat yang lebih hebat lagi. Oh iya, sebelumnya apakah sahabat kisah tahu apa itu muqzizat? Muqzizat itu adalah kemampuan di luar kebiasaan yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul untuk membuktikan kebenaran ajaran yang diturunkan Allah kepada para nabi dan rasul tersebut. Nah, muqzizat apa ya yang diminta oleh kaum kafir Qurais kali ini? Yuk kita simak kisahnya. Sahabat kisah Pada suatu hari, Amr bin Hisham yang juga bergelar Abu Jahal, Al-Walid, dan beberapa orang kafir Qurais lainnya sedang duduk-duduk di dekat kabah. Sekarang Umar dan Hamzah sudah mengikuti agama Muhammad. Ini gawat sekali. Kamu benar, Abu Hakam. Bisa-bisa agama nenek moyang kita akan tergantikan dengan agama Muhammad itu. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Hmm, aku ada ide. Kita akan permalukan Muhammad. Bagaimana caranya? Nanti malam, di hadapan orang ramai, kita minta saja Muhammad membuktikan kenabiannya dengan memperlihatkan sesuatu yang tidak akan mungkin bisa dia lakukan. Apa itu? Kita minta dia membelah bulan saja. Pasti dia tidak akan mungkin bisa melakukan itu, kan? Ah, ide bagus. Pasti dia akan malu di hadapan orang banyak. Benar, itu, 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 itu yang bagus. Ya sudah, lebih baik sekarang kita pulang dulu. Jangan lupa, nanti malam kita berkumpul lagi di sini. Malam pun tiba, para pemuka kafir Quraish sudah datang menanti kehadiran Rasulullah SAW di sekitaran kota Mekah. Halo Walid, apakah kamu yakin Muhammad akan melewati tempat kita ini? Ya, Ammar, aku yakin sekali bahwa nanti Muhammad akan lewat sini bersama sahabat-sahabatnya. Nah, itu dia, itu Muhammad. Ah, benar. Ayo, cepat tanggal dia. Eh, Muhammad! Lalu Rasulullah bertanya, Ada apa, wahai saudaraku? Maukah kamu, apabila kami semua masuk ke dalam agamamu? Ya, tentu. Lantas? Nah, kalau kamu ingin kami semua masuk ke dalam agamamu, cobalah, kamu belah bulan itu di hadapan kami semua. Cuma belah bulan itu bisa. Maksudnya tidak akan bisa. Mana mungkin dia bisa. Dia tidak akan bisa. Baiklah. Tetapi apakah benar, kalau aku sudah membelah bulan, kalian akan beriman? Ya, jelas. Ayo, mana? Tunjukkan saja dulu. Apakah kamu benar-benar bisa membelah bulan? Baiklah. Bismillahirrohmanirrohim. Rasulullah berjalan agak menjauh. Kemudian mengacungkan telunjuknya lurus ke arah bulan. Lalu beliau menggaris lurus bulan itu dengan telunjuk beliau. Hal menakjubkan pun terjadi. Rasulullah berkata, Sahabat-sahabatmu, saksikanlah. Bulan itu terbelah menjadi dua. Subhanallah, sungguh besar kuasa Allah. Gawat, bagaimana ini? Muhammad benar-benar membelah bulan. Iya. Bisa-bisa semakin banyak saja yang mengikuti agama Muhammad. Assalamualaikum, sahabat kisah. Bagaimana kisah barusan? Seru kan? Di aplikasi Rumah Kisah, ada banyak serial lainnya seperti Sahabat Silik, Ilmuwan Muslim, dan Siroh Nabawiyah. Yuk, download aplikasinya di App Store dan Play Store. Tetap dengarkan kisahnya di Rumah Kisah.